Aci kuah sebelah kasih cikur Waduh banget rasanya nih kak Kenyel-kenyel waktu dimakan Dan kuahnya itu lho Waduh segar dan nyeblah banget deh Luh-luh-luh-luh Acinya masukin tapioca, garam, cabai, bawang, lada, kaldu bubuk, air, aduk Terus ceplakin telur, aduk Masukin acinya tadi ya Aduk sampai mengenyol kayak gini kakak Bubuk kuahnya halusin bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kencur, garam, kaldu bubuk Bubuk, lada, aduk sampai halus kakak Tumis ya kak sampai harum Aduk tambahin air deh Kasih saw sabel makin enak juga nih Hmm buahnya mantep banget kan Yang simpel, yang simpel, yang simpel Cus cuma 3 bahan lho kak Ini 5 menit udah jadi Mudur banget kan Pasti suka deh kakak Ini rati tawar ya kak Terus marshmallownya di atas ditata kayak gini ya Yang banyak Terus kita oven yuk Aku pakai new wood backlit electric oven MO20 dari Mito Kapasitas 11 liter Daya 400 watt tuh Lho wat kan Dajadi nih Biar makin enak Aku mau tambahin jus bubuk coklat Wah enak nih Cemilan pedas dan gurih lagi dong Iya kakak mau bikin ini Ini lho kak Cilung makaroni pedas gurih kak Enak banget Mulur-mulur gitu Pertama ini makaroninya ya kak Terus aku halusin deh Aduh sampai kayak gini kakak Terus cilungnya campurin tapioca Garam, air Aduh sampai kayak gini kakak Goreng-goreng-goreng Di minyak yang panas ya kak Dan gulung-gulung kakak Wah jadi kayak gini nih Tinggal balurin di makaroni remuk ya kak Gak pake kulkas Gak pake oven Gak pake mixer Gak pake telur Gak pake tepung Tinggal Blub-blub-blub Udah deh Cemilan yang mudah dicari dong kak Nyam-nyam-nyam Enak dicemil Buat tahun baruan nih Aku punya banyak loh kak Ada otak-otak ikan Visram Bakso ikan Lengkep banget kan Iya kakak Ini semua produk olahan ikan Dari si Voodoo Gak perlu repot Tinggal digoreng deh Di api kecil tuh Praktis banget kan kak Ini tuh varian terbaru Semake series Ada wangi aroma Ikan asapnya Mikmat Bisa kakak beli di online shop CB Prima Seafood Bumbu kacangnya juga Ante ribut Masukin semua bahan Tambahin penyedap Aduh Kasih kacang goreng ya Aduh Tumis ya kak Tambahin minyak Aduh Tambahin air Aduh Kasih larutan maizena Garam gula Aduh Hmm Jadinya kental Manus Bismillahirrahmanirrahim Katanya ini mie keju yang paling enak Dari mie keju yang pernah viral itu Apa bener Hmm Jus mari kita buat yuk Nah ini nih Namanya Cheese Ramyun Wonhai Isinya ada mie dan bubuk keju gitu Ini tinggal direbus aja ya Airnya Masukin minyak juga deh Terus Kalau udah mengenyal Tinggal masukin bubuk kejunya Aduh Wuhuu Bubuk kejunya ternyata banyak banget ya Aku cobain juga deh Kalau dicobolokin telur Sosis Dan taburan daun bawang Pasti makin enak nih Wah Udah gak sabar Hmm Menurutku sih ini Kuahnya ngeju banget ya Hmm Enak sih Mie-nya kenyal Teksturnya pas Dan Porsinya juga pas Wah Ternyata Wonhai Cheese Ramyun ini cocok banget ya Di lidahku Mie-nya kenyal Kuahnya juga ngeju banget Pokoknya paling pas deh Dari mie keju lain Yang kepo Yang kepo Cus langsung aja cobain yuk Udah tersedia di Alphamad lho Dari mie keju